Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, saat pandangan Anda terasa memudar dan berubah menjadi gelap seketika disertai rasa mual, sulit bergerak sampai muntah, sudah pasti Anda mengalami vertigo. Namun, apa penyebab munculnya gejala yang biasanya berlangsung hanya beberapa detik ini? Vertigo umumnya dialami oleh wanita dengan usia lebih dari 60 tahun, namun tak sedikit juga masyarakat dengan usia lebih muda yang mengalami vertigo. Seperti yang dialami Febi, ibu rumah tangga berusia 28 tahun ini kerap merasakan pusing, terutama saat bangun tidur. Saya sejak 2 tahun lalu sudah kena vertigo, awalnya saya bangun tidur pagi, kepala saya pusing banget, tapi setelah saya diluin, lama-lama pusingnya makin parah, sampai saya muntah, mual-mual gitu. Saya merem itu pusing makin parah, tidurnya itu harus satu posisi, jadi nggak bisa pindah posisi. Kalau saya gerak dikit, itu saya langsung muntah, dan pusingnya itu muter, semua muter semua. Melek mata pun saya nggak bisa, harus merem terus. Melek mata pun saya sempat pingsan, karena pusing banget, tiba-tiba pusing banget, udah saya nggak sadar lagi setelah itu, udah langsung pusing, wow ya. Saya udah ke dokter, udah minum obat, tapi tetap aja kambuh lagi, kambuh lagi gitu, saya juga bingung. Angka penderita gejala vertigo di beberapa negara cukup berbeda. Angka penderita gejala ini di tanah air cukup tinggi, yakni sekitar 50 persen. Dan umumnya dialami oleh wanita usia 40, 50 hingga 75 tahun. Di Amerika Serikat, vertigo verifer cenderung lebih banyak menyerang wanita. Dan vertigo yang terkait migren sekitar 0,895. Sedang di Jerman, diperkirakan penderita vertigo dewasa sekitar 1,1 persen dari jumlah populasi. Nah pemirsa masih banyak nih di antara kita yang kerap keliru membedakan antara vertigo dan juga migren. Lalu sebetulnya apa ya yang disebut dengan vertigo? Vertigo adalah suatu keadaan di mana seorang pasien merasakan adanya gangguan ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Vertigo ini bisa juga terjadi pada setiap orang. Nah yang jadi permasalahan adalah kita harus menyamakan persepsi bahwa vertigo itu adalah kondisi yang disebut pusing. Pusing di sini adalah bisa berputar, bisa bergoyang. Sedangkan pusing ini sangat berbeda dengan sakit kepala. Karena sakit kepala ini adalah suatu kondisi di mana kepala itu merasa seperti berat, ditusuk, ditekan, terikat, dan berdenyut. Nah kondisi sakit kepala ini, ini yang bisa masuk dalam kategori salah satunya adalah migren. Jadi kita harus bedakan antara pusing atau vertigo, sakit kepala, atau migren. Vertigo ini bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Dari sebabnya misalnya adalah vertigo perifer. Vertigo perifer inilah vertigo yang tidak berbahaya. Contoh vertigo perifer adalah vertigo yang rasanya pusing, berputar, bisa dipengaruhi oleh perubahan posisi kepala, bisa menyebabkan mual, muntah, keringat dingin, dan bisa ada gangguan pendengaran. Misalnya berdenging, apa yang namanya seperti pekak ya, seperti resumbat. Kemudian ada juga yang namanya vertigo-vertigo sentral. Yang berbahaya dari vertigo sentral ini adalah vertigo sentral ini ternyata bisa merupakan suatu manifestasi atau suatu tanda dari penyakit lain yang lebih serius. Misal, stroke pada daerah otak kecil. Kemudian bisa juga daerah otak kecil ini terdapat tumor atau perdarahan. Yang jadi permasalahan adalah kapan kita tahu vertigo itu berbahaya atau tidak. Secara gampangnya adalah ketika vertigo itu memberikan gejala yang sangat hebat, biasanya itu tidak berbahaya. Tapi bila vertigonya itu memberikan gejala yang relatif tidak berbahaya, namun lebih panjang durasinya, itu kemungkinan yang berbahaya. Pemirsa Ayu Hidup Sehat Plus sirkulasi darah merupakan bagian dari sistem kardiovaskular yang membawa darah segar dari jantung ke seluruh tubuh. Dan jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah vertigo. Namun, itu fakta atau mitos ya pemirsa? Itu jawabannya adalah fakta. Karena kenapa? Karena salah satu penyebab vertigo adalah sumbatan di daerah otak kecil. Jadi memang itu fakta. Telinga merupakan salah satu alat indera yang berfungsi untuk mengenali suara. Gangguan pendengaran akan terjadi jika bagian dalam telinga bermasalah. Namun fakta atau mitos ya jika vertigo adalah tanda adanya gangguan pada bagian telinga dalam. Jawabannya adalah fakta. Karena salah satu penyebab vertigo adalah gangguan telinga bagian dalam yang menyebabkan vertigo yang tipe berputar atau perifer. Migren adalah kondisi di mana kepala terasa nyeri. Di mana rasa sakit hanya terasa pada sisi sebelah kepala saja. Pemirsa, fakta atau mitos ya kalau migren sebabkan vertigo? Jawabannya adalah mitos. Karena vertigo dan migren adalah dua sebab yang sangat berbeda. Vertigo itu adalah suatu gangguan di keseimbangan. Sedangkan migren adalah gangguan karena sakit kepala. Dua sebab yang beda dan dua terapi yang berbeda. Jadi jawabannya adalah mitos. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Salah satu penyebabnya adalah pola makan yang kurang baik dan juga tinggi kadar kolesterol. Namun fakta atau mitos ya pemirsa kalau vertigo adalah gejala awal penyakit jantung? Jawabannya adalah mitos. Karena vertigo itu adalah gangguan pusat keseimbangan. Sedangkan jantung adalah gangguan sirkulasi. Tidak ada hubungan antara vertigo dan jantung secara langsung. Tumor merupakan pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal. Jika tidak ditangani dengan serius akan berkembang dan menjadi kanker. Penyebab tumor dalam tubuh pun masih belum dapat diketahui. Namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa vertigo adalah tanda adanya tumor. Pemirsa itu fakta atau mitos ya? Jawabannya adalah fakta. Karena beberapa tumor yang berlokasi di daerah batang otak atau daerah otak kecil dapat dimetapkan gangguan vertigo. Terbebas dari berbagai penyakit merupakan keinginan setiap orang. Terlebih lagi dapat sembuh dari penyakit yang diderita. Nah fakta atau mitos ya kalau vertigo bisa disembuhkan? Fakta. Vertigo bisa disembuhkan. Asal kita tahu jenis vertigonya seperti apa dan kita tahu pengobatan dengan tepat dan kita bisa menghindari faktor resikonya. Dan juga kita bisa melakukan latihan atau eksersis untuk menghindari vertigo di kemudian hari. Pemirsa sekarang Anda sudah tahu kan apa itu vertigo? Nah agar Anda terhindar dari vertigo, yuk kita simak tips dari dokter Ziki berikut ini. Berikut adalah tips bagi pemirsa yang sudah atau pernah mengalami vertigo. Yang pertama, sebaiknya hindari pergerakan posisi kepala yang mendadak. Misalnya menghentakkan leher ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pasien yang sudah pernah mengalami vertigo, ada baiknya selalu membawa obat vertigo apabila serangan yang muncul maka bisa dikonsumsi. Yang ketiga, karena vertigo ini sedikit banyaknya terkait dengan aliran darah dan pola hidup yang sehat, maka sebaiknya konsumsilah makanan-makanan yang sehat yang rendah lemak dan kemudian rendah gula. Seorang pasien yang sudah pernah mengalami vertigo, sebaiknya banyak mengkonsumsi air putih untuk memperlancar aliran darah. Dan berikut adalah tips bagi Anda yang belum mengalami vertigo dan jangan sampai pernah mengalami vertigo. Yang pertama, kita harus rajin berolahraga. Supaya kenapa? Supaya sirkulasi darah kita lebih baik, kemudian kemungkinan terjadinya vertigo akan menurun. Yang kedua, jaga pola hidup sehat dengan makanan-makanan yang seimbang, dengan konsumsi air yang cukup. Dan yang terakhir, kita harus menghindari stres, karena sedikit banyaknya stres akan menyebabkan peningkatan aliran darah yang bisa berakibat vertigo. Maka dari itu, mulai sekarang, ayo hidup sehat! Terima kasih telah menonton!